Contoh soal metode Siken Ketika menghitung pembayaran dari pergadaian Hubungan antara jumlah pinjaman Disini disimbulkan loan Pembayaran bulanan disimbulkan MP Lalu durasi dari pinjaman dalam sebulan Ini disimbulkan month Dan jumlah dari suku bunga Itu disimbulkan rate Memiliki persamaan sebagai berikut MP sama dengan loan kali rate Dibagi dengan 12 Dikali dengan 1 Dikurangi 1 plus rate per 12 Pangkat month Perintahnya Temukan presentase suku bunga Atau rate dalam 20 tahun Dan pinjaman atau loan Sebesar 300 ribu rupiah Jika pembayaran bulanan sebesar 1684,57 rupiah Nah untuk menjawab pertajuan ini Menggunakan metode Siken Maka tahap awal kita masukkan Nilai-nilai variable yang sudah ditetapkan Jadi seperti disini ada MP Terus loan Nah disini adalah month nya Karena selama 20 tahun Maka sebanyak 240 bulan Nah ketika kita masukkan Maka kita ubah Bentuknya menjadi ini ya FX sama dengan 0 Jadi fungsi X sama dengan 0 Maka disini karena yang dicari adalah rate Maka disini kita sebut fungsi rate Sama dengan Nah ini menjadi 1884,57 dikali dengan 12 kali 1 Kurangi seper 1 plus rate per 12 Pangkat 240 Dikurangi dengan 300 ribu Kali rate Sama dengan 0 Nah setelah membuat ini Kita langsung saja Menggunakan MATLAB Untuk penyelesaiannya Nah disini sama Kita awali Menggunakan clear first Format long Nah disini Tidak perlu diberikan Simx nya Karena kita sudah menggunakan Fungsi handle ya Terhadap variable X Nah disini Kita masukkan Persamaannya Tadi Jadi ini sesuai Yang ada disini ya Sama persis Kita masukkan ke MATLAB Nah disini Kita perlu tahu Perkiraan Dua titik awal ya Di sumbu X nya Nah disini Nanti Kalau karena Kalau salah Hasilnya juga Tidak akan ditemukan Nah maka disini Saya Mencari-cari Dengan Cara ini ya Bisa dengan Grafik disini Nah disini Saya tentukan Coba sumbu X nya Adalah Dari 0 sampai Karena Sebelumnya Sudah saya cari-cari Dan Ketemu ini ya Yang paling tepat Terlihat ya Terlihat nanti Sumbu X nya itu Berapa Dengan ini Nilai X nya Sekian Lalu kita Plot Fungsi X Terhadap Sumbu X nya ini Nah ini Jika kita run Nah disini Kalau kita tarik Perpotongannya ada disini Nah disini Berarti Sekitar disini 0,03 Nah maka Kita bisa memberikan Titik awalnya itu Dari Sini Misalkan Atau Sebenarnya juga bisa Dari 0,01 Sampai 0,03 Nah kalau Kita memberikannya Di 0 Nah di 0 ini Nanti Dikawatirkan Tidak ketemu ya Disini Karena takutnya Tidak Tidak Berpotongan Dengan Dengan Sumbu X nya Nah disini Maka Saya berikan Nanti Untuk X 0 nya itu Adalah 0,02 Terus X 1 nya Itu 0,03 Nah disini Ini bisa saja Saya berikan Misalkan 0,02 Di antaranya Kan Perpotongannya disini Atau Kita berikan Lebihnya Misalkan 0,04 Disini Lalu maksimumnya Sama Sebesar 50 Terus Untuk toleransinya Nah ini Kita harapkan Lebih kecil Dari 10 Pangkat Minus 5 Nah untuk Selanjutnya Nah disini Saya menggunakan Sebuah Fungsi Fungsi Saya Namakan Sican Ini adalah Formula Sican Yang sudah Saya buat Fungsinya Nah jadi Teman-teman Nanti juga bisa Melakukan seperti ini Jadi disini Kita hanya perlu Menyebut Sican Lalu memasukkan Parameter nilai Yang diperlukan Seperti F nya Fungsinya Terus X 0 nya berapa X 1 Terus toleransi yang dimau Terus Maksimum Iterasinya Nah namun Dengan catatan Kita harus sudah Membuat Fungsi dari Sican Ini Nah fungsinya Ini adalah Seperti yang Ada disini Jadi Ini adalah Fungsinya Penyebutannya Jadi seperti ini Nah ini adalah Namanya ya Sican Terus Parameter yang Diperlukan Lalu disini Adalah Variable Tadi ya A 0 adalah Untuk Fx 0 A 1 Untuk Fx 1 Nah disini Saya menggunakan Bukan For Bukan For loop Tapi While Saya menggunakan While ini Sudah kita bahas Di Penyelesaian Sebelumnya ya Seperti di Metum 3 Ini kita menggunakan Menggunakan While Seperti ini Nah jadi Iterasi Yang ada disini Jadi Iterasi yang ada Disini Ini akan Terus dilakukan Dengan syarat Memenuhi kondisi Ini ya Yaitu I nya lebih kecil Dari maksimum Dan Dan error nya Itu lebih besar Dari toleransi Disini Sama X Jadi rumpusnya Sama Yang kita gunakan Jadi tidak ada Yang berbeda Disini Peti data Penyebutannya Lalu Disini ada Error Ada penambahan Ini ya Error Nah karena kan Nanti jika error nya itu sudah Lebih kecil dari Toleransi Maka kan Iterasi ini berhenti Nah ini adalah Pembaruan data Seperti ini Nah untuk Disini Jika error Lebih kecil Ya terlansi Dan I nya itu Lebih kecil Kalau sebenarnya max Nah nanti Akan ditampilkan Seperti ini Jika error nya Sudah lebih kecil ya Jika tidak Maka Kan ditampilkan Ini solusi Tidak ditemukan Nah Ini kita coba Cek Kita run Nah hasilnya ini ya Hasilnya ketemu Harga X nya adalah Ini 0,000 0,313784 Dengan nilai Ini error nya adalah Ini ya Sangat kecil Lebih kecil dari 10 pangkat Minus 5 Jadi estimasi nilai akarnya Adalah 0,0313784 0,03178 Nah 378 Yang ini ya Ini karena ini 10 Pangkat ini ya 10 pangkat 2 ini Dikali dengan ini Nah terus Disini Saya Tampilkan Jadi Besar suka bunga Adalah 3,1378 Nah disini Saya kali 100 ya Agar Munculnya Berupa nilai Dalam bentuk Persentase Nah misalkan disini Iterasinya Hanya kita buat Hanya ada 2 Nah disini muncul ya Solusi tidak ditemukan Jadi Harga ini Jadi Belum benar Karena disini Muncul ini ya Nilainya Solusi tidak ditemukan Karena Sudah mencapai Maksimum iterasi Jika kita Rubah 10 kan sudah Mencukupi ya Nanti akan Bisa 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 diperoleh Nilai X nya Nah jadi Sekian Untuk penelitian Contoh soal tersebut Semoga Bermanfaat Selamat menikmati